Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue kembali lagi dengan kasus yang lu pada pasti suka genre-nya yaitu kekerasan gitu kan, jorok gitu kan bapak-bapak yang suka ngusilin cewek, nah kan lu pada seneng nah ini gue bawa lagi nih kasus yang viral di tahun 2017 sampai 2019 bahkan kasusnya ini tuh sampai disuarakan ya oleh artis-artis kulit hitam seperti Rihanna, Snoop Dogg bahkan Lebron James itu semua ngomongin soal kasus ini dan menyuarakan kasus ini, ini adalah kasusnya soal si Sintoya Brownlong dimana anak remaja ini tuh dinyatakan bersalah atas sebuah kasus menarik sekali menurut gue karena nih dia ketemu om-om berhidung belang, terus divonis dan ngaur aja gitu sistem hukumnya dan menariknya karena dia adalah wanita kulit hitam jadi kasus ini akan menggambarkan sebagaimana ketidakadilannya sistem hukum di Amerika kalau lagi nanganin soal kasus orang kulit hitam versus orang kulit putihnya gitu atau korbannya adalah kulit putih lo akan lihat perjalanannya dari dia kecil sampai ketemu sama om-om ini sampai perjalanan sidangnya sangat-sangat panjang oke tapi sebelum itu gue pengen promoin lo sesuatu dulu nih buat lo pada yang suka main apa namanya? TikTok kan pasti lo pada yang suka main TikTok nih gue kan lagi buka TikTok gitu kan nah kan kita suka nonton TikTok sambil rebahan, sambil di WC, sambil mandi bahkan kalau handphone lo waterproof terus memang gue punya kecenderungan untuk suka nontonin bamba cantik yang ngedance-nge-dance itu kadang di pantai, kadang di surga jadi emang suka gitu jadi daripada yang namanya lo cuma nontonin TikTok doang nih mendingan lo bisa dapet duit nih dengan cara yang namanya nonton TikTok dan ikutan event yang namanya TikTok bonus nih yang kayak misalnya ada bubble-bubble ngambang nih di sebelah kiri atas nih ini kan ada bubble-nya tuh nah itu bisa yang namanya lo klik disana untuk dapetin hadiah yang totalnya tuh bisa sampai 600 ribu rupiah jadi dia ada di ngambang-ngambang disini caranya gampang banget sebenernya lo tinggal klik event itu terus lo bisa langsung share ke link temen lo untuk di download sama temen lo nanti TikTok tuh nanti disana akan bisa masukin referral code dari lo nih temen lo ini jadi dengan memasukkan referral code dari lo itu lo dan temen lo tuh juga bisa jadi dapetin duit gitu nah duitnya bisa lo buat beli sesuatu kalau gue ya buat beli mainan lah atau apa namanya telponan gitu telponan ame artis-artis K-pop gitu kan ada tuh atau yang SMS-SMS dulu SMS Raffi Ahmad tau gak lo? lo bukan Raffi Ahmad yang bales tuh tapi bisa buat kebutuhan-kebutuhan lo juga gitu misalnya buat nambah-nambahin lah lagi pandemi kalau misalnya suka-suka barang hobi atau misalnya buat keperluan primer bisa banget dipake jadi pada nonton TikTok doang lo bisa dapetin duit juga dari TikTok event ini yaitu TikTok bonus gitu jadi jangan lupa di download deskripsinya ada di bawah nih kalau lo belum nyobain TikTok gitu ya cobain tuh TikTok bonusnya mantep oke mari kita mulai selamat like, share, dan subscribe follow gue di atrivalusantosu gue di Instagram, di Twitter kalau bisa ada yang bingung koski menarik and let's begin the case guys Sintoya Brown Long ini jadi adalah wanita yang lahir pada tanggal 29 Januari 1988 di Fort Campbell, Kentucky, United States of America alias di Amerika ya dari kecil si Brown ini dikandung sama ibunya si Georgia Mitchell yang ternyata sejak mengandung ini punya kebiasaan buruk yaitu adalah minum-minuman alkohol suka kobam-kobaman gitu ya kayak podcast Govar Kobam ya bahkan setelah melahirkan pun ibunya ini punya sifat yang semakin buruk yaitu dengan memakai narkoba dan jadi gak punya waktu buat ngurus si Brown ini yang baru lahir dan memang sebenernya lagi butuhnya banget nih perhatian dari orang tuanya apalagi bener-bener baru lahir makanya dari kelalaian tersebut makanya si Brown ini akhirnya hidupnya tuh jadi gak teratur dan akhirnya dimasukin lah ke dalam sebuah program adopsi nah lalu Brown akhirnya berhasil diadopsi oleh keluarga militer yang cukup mapan dan hampir bisa memberikan semua keinginan ataupun kebutuhannya si Brown sebagai seorang anak adopsi tapi sayangnya si Brown ini punya kesulitan untuk berpelitaku baik sehingga dia itu seringkali terlibat dalam sebuah kondisi yang gak baik dan sering bikin onar di lingkungannya jadi emang agak ganggu ini orang gitu kan sehingga dia seringkali ditahan di sebuah fasilitas rehabilitasi untuk anak-anak yang berpelilaku buruk yang dimana ternyata di tempat inilah dia tuh jadi ketemu sama banyak teman baru yang didefinisikan sama si Brown sebagai kumpulan orang-orang yang tidak benar nah pada tahun 2001 sampai 2003 pun si Brown ini seringkali melakukan tindak kriminal ternyata kepada orang maupun properti orang yang sehingga membuat dia tuh jadi sering keluar masuk ke rehabilitasi anak tersebut dan justru malah makin membangkang sama lingkungan dan juga orang tuanya dan bukan hanya ditahan dia itu juga seringkali kabur dari panti rehabilitasi anak itu dan berkeliaran di jalanan sampai akhirnya pada tahun 2004 dia itu bener-bener kabur dari rehabilitasi tersebut dan gak kembali lagi dan bisa dibilang akhirnya terdampar di jalanan daerah Nashville salah satu daerah paling berbahaya di Amerika dengan rasio kriminal tuh 54 dari seribu orang itu pasti adalah orang kriminal gitu bahkan sebuah penelitian kecil itu menyatakan bahwa satu dari 19 orang di Nashville itu adalah korban dari tindakan kriminal yang terjadi di Nashville jadi emang sebuah lingkungan emang betul-betul berbahaya apalagi untuk anak-anak yang masih remaja kayak gini dan namanya juga daerah berbahaya tentunya si Brown yang punya wajah menurut gue cukup cantik cukup eksotik juga bisa dibilang badannya juga cukup proporsional ini tuh menjadi target banget lah bagi banyak orang-orang jahat di daerah tersebut dan tentunya menjadi sasaran bagi banyak germo-germo gitu ya papi-papi, mami-mami palsu yang melihat Brown ini sebagai sebuah komoditas yang bakal laku banget kalau memang dijajakan atau dijual nah Brown pun di momen-momen ini menjadi sasaran dari aksi ya begitulah tau lah ya wanita kan kadang diapain gitu sama laki-laki yang kurang ajar gitu kan dan akhirnya memang mengalami trauma yang sangat berat dan punya tendensi untuk mencari orang yang bisa diyakini menjadi pelindungnya gitu kira-kira jadi butuh sosok pria gitu nah lalu dia ketemulah dengan orang bernama Garyon Macglutton seorang germo yang terkenal kasar dan punya nama besar di wilayah tersebut nah saat ketemu sama si Macglutton ini Brown ini merasa bahwa orang ini adalah laki-laki yang tepat yang selama ini dia cari yang tentunya bisa jadi pelindung dia dan Brown pun langsung merasa terkoneksi dengan Macglutton katanya dan menggantungkan hidupnya kepada pria ini dan juga mengandalkan uang serta supportnya untuk berbagai hal di kehidupan sedianya secara pribadi nah namanya juga cewek-cewek seumuran si Brown ini mungkin masih pengen nyari yang agak-agak bad boy dan keren gitu di jalanan jadi ya makanya si Brown ini tertarik sama pria seperti ini nah maka dari itu hubungan mereka tuh semakin deket dan erat banget dengan si Brown dan juga Brown ini juga merasa dihargai banget keberadaannya saat bersama dengan Macglutton jadi keduanya semakin terkoneksi tapi ternyata harapan Brown terhadap Macglutton ini bisa dibilang terlalu tinggi dan muluk-muluk lah bisa dibilang itu hanya masa-masa manis awal yang dilakukan sama Macglutton kepada si Brown karena pada tahun yang sama di tahun 2004 Macglutton ini sering tuh yang namanya ngancam si Brown dengan cara dikasarin pakai di jokek lah dan juga ditodong juga lah untuk si Brown ini kalau bisa jual diri gitu supaya bisa ngasih linduid buat dia jadi bisa dibilang si Macglutton ini dia tuh sebenernya untuk dia tuh jadi produknya Macglutton untuk bisa dijual keluar supaya dia bisa dapetin duit gitu lalu pada suatu malam atas perintah dari Macglutton untuk si Brown ini jual diri gitu kan menjajakan dirinya nah pada 6 Agustus 2004 malam itu si Brown ini yang masih umur 16 tahun pada saat itu itu bertemu dengan seorang laki-laki bernama Johnny Michael Allen berusia 43 tahun di sebuah tempat parkir restoran fast food bernama Sonic Drive-In di Murvesboro Road di Nashville jadi sebuah restoran cepat saji bisa dibilang nah Allen sendiri adalah seorang pastor muda sebenernya sekaligus guru sekolah minggu jadi kalau di gereja itu ada sekolah untuk yang namanya anak-anak kecil biasanya kalau hari minggu nah itu disebutnya sekolah minggu jadi dia guru di sekolah minggu tersebut dan juga memiliki sebuah lembaga atau foundation untuk orang-orang yang gak punya tempat tinggal yang memang diadakan dari sebuah program di gereja baptis lokal daerah Nashville nah terus saat ketemu di restoran si Allen ini nanya ke Brown laper gak lu katanya dan katanya apa lu bisa begituan gak sama gue katanya gitu jadi nanyanya ada dua tuh laper sama bisa gak begitu kata si Allen pas ketemu lalu Brown ini menjawab dua pertanyaan itu dengan kata iya katanya pada malam itu dan akhirnya mereka pesen makan dulu di Drive-In Sonic dan mereka akhirnya pergi ke rumahnya Allen yang tentunya kita semua tau lah mereka tuh ke rumah si Allen tuh mau ngapain dan kita tau banget harapannya si Allen tuh mau ngapain gitu kan dan si Brown juga setuju bahwa mereka bakal main bareng katanya main main bola bulu tangkis tenis jadi atlet olimpiade dengan harga 150 dolar satu kali atau bisa dibilang sekitar 2 jutaan tapi ternyata bukannya dia malah main-main begitu ya bukan main yang kita ekspektasikan tapi justru sebuah kasus terjadi karena si Allen ini ditemukan tidak lagi hidup dan ditemukan bukti bahwa si Allen ini katanya itu diserang atau didor di bagian belakang kepala pakai sebuah senjata bawaannya si Brown yang dikasih sama McCloughan pacarnya dan juga si Brown ini katanya juga nyolong duitnya Allen yang ada di dompet sebanyak 172 USD dan juga 2 senjata milik si Allen dan kabur dari rumah Allen menggunakan mobilnya si Allen mobil truknya lalu si Brown ini pergi membawa mobil Allen itu ke Walmart dan parkirin mobilnya Allen di Walmart dan dia dari sana itu nyari tumpangan kepada sebuah mobil SUV dan langsung dia tuh pulang untuk ketemu pacarnya dan ngasih duitnya dan setelah itu tentunya si Brown ini langsung ditangkap dengan tuntutan berlapis mulai tentunya atas penghilangan kehidupan seseorang gitu ya sampai kepada pemilikan senpi perampokan dan juga kelakuan kriminal karena tuntutan berlapis Brown pun ini juga disidang sebagai orang dewasa dan bukan anak-anak dan kata hakim pada November 2004 itu mengatakan bahwa terlalu berbahaya kalau nyimpen anak 16 tahun ini yang tuntutannya berlapis-lapis gini dan disatukan di persidangan untuk remaja dimana tentunya ditahannya di tahanan remaja takutnya si Brown ini bisa jadi dampak buruk bagi anak-anak yang lain yang ada disana tapi ingat Brown ini kulitnya hitam tapi persidangan jadi menarik saat banyaknya perdebatan di dalam kasus ini karena apa yang gue sampaikan tadi itu semua adalah cerita dari pengusut kasus ini atau bisa dibilang detektifnya gitu ya dimana memang Brown itu menyatakan bahwa aksinya pada malam itu bukanlah aksi perampokan seperti yang dituntutkan kepada dia tapi aksi dia pada malam itu adalah aksi untuk membela diri dan bertahan Brown menyatakan dia itu bertahan dari kelakuan Alan yang sangat aneh pada malam itu dan dia takut makanya dia melindungi dirinya sendiri dan kalau dituntut akan perampokan seperti yang dikatakan jaksa penuntut ya ini bukan perencana perampokan sama sekali Brown mengatakan bahwa dia itu mencuri uang tersebut karena dia itu takut kalau sampai nanti dia pulang ke Mcglotten terus dia gak bawa uang ke pacarnya makanya dia curi duit yang ada di dompetnya Alan makanya mau gak maulah tuh dia bawa itu duit dan karena panik dia juga bawa mobilnya si Alan ke Walmart dan makanya ditaruh tuh mobil di Walmart karena dia udah sangat-sangat panik gitu untuk kabur nah walaupun beberapa temennya Alan menyatakan bahwa gak mungkin Alan mau melakukan hal-hal kotor seperti itu apalagi Alan itu punya nama yang cukup baik youth pastor gitu kan guru sekolah minggu punya foundation gitu jadi gak mungkin lah dia tuh mau gitu begitu sama si Brown nah para temen-temennya percaya bahwa Alan pada malam itu sebenernya ngajak ke rumahnya nih ngajak si Brown ke rumahnya Alan tuh untuk ya namanya ngasih makan doang sebenernya tapi kan kenyataannya pasti main bola guys gitu kan tapi tentunya itu semua itu dibantah oleh salah satu saksi pendukungnya si Brown yaitu waitress dari restoran Sonic yang menyatakan bahwa si Alan ini ternyata seringkali nongkrong disana dan ngincar anak-anak remaja seumuran si Brown ini dan katanya memang si waitress ini menganggap bahwa Alan ini udah emang laki-laki om-om berhidung blank aja dan memang punya otak jorok aja jadi memang seringkali di melakukan ini dan akhirnya ending di tangannya si Brown tapi ternyata selain itu ada pernyataan yang oposisi juga dimana ada pernyataan bahwa si Brown ini katanya sempat nyuruh tetangganya nganterin dia balik ke rumah Alan sebelum si Brown ini ketangkap dia bilang katanya mau ngambil barang-barang lain si Alan untuk bisa dijual dan ngasilin duit gitu ya dan juga dia katanya si Brown ini ngancep tentangganya juga ngancemnya dengan bilang bahwa lu jangan kebanyakan ngomong atau nanti lu yang nasibnya bakal sama kayak Alan yang selanjutnya katanya gitu walaupun memang tetangga yang diancem ini akhirnya juga gak mau saat diminta untuk nganterin si Brown ini ke rumah Alan karena takut terlibat atas kasus ini tetangganya juga menyatakan hal yang cukup sangat-sangat bold sangat-sangat tebal sekali dimana dia katanya mendengarkan ceritanya si Brown yang ngabisin Alan pada malam itu dan memang katanya si Brown ini sudah punya rencana dari awal untuk ngerampok si Alan di rumahnya nah dengan dua versi cerita ini tentunya semakin berkembanglah berbagai spekulasi soal kasus ini mana yang dipercaya apakah saksi-saksinya si Brown atau saksi-saksi dari si Alan atau jaksa penuntut umum yang terlihat keduanya sangat-sangat kontras dan berbeda gitu ya nah mulai dari Alan yang katanya didor katanya saat lagi tidur dan bukan lagi nyerang katanya jadi emang bener-bener diserangnya tuh pas si Alan tuh memang lagi gak sadar aja lagi tidur aja gitu dan bahkan memang si Alan ini temukan dalam kondisi tubuh sedang tidur dengan dua tangannya itu di bawah kepala jadi agak tidak cocok dengan apa yang diberitahukan kepada Brown atau dikasih tahu sama si Brown gitu bahkan untuk penyelidikan lebih jauh Brown pun ini akhirnya dibawa ke institusi kesehatan jiwa untuk diobservasi yang ternyata ditemukan bahwa memang si Brown ini kayaknya punya kelainan dalam berperilaku dampak dari alkohol yang diminum sama ibunya saat sedang ngandung dia dulu pas kecil nah di institusi ini pun terjadi sebuah insiden lagi dimana katanya si Brown ini dituduh menyerang suster yang katanya suster ini diancem karena gak mau ngasih telepon kepada si Brown dimana Brown tuh minjem telepon itu untuk katanya mau ngomong sama ibu angkatnya nah bahkan aksinya katanya cukup ekstrim karena Brown katanya itu loncat ke meja suster terus susternya dijambak mukanya rambutnya terus dipukulin katanya dan sambil nyerang itu dia juga ngaku katanya si Brown ini sama suster ini bahwa dia memang melakukan aksi pada malam itu adalah sengaja dan sudah terencana nah setidaknya itu beberapa pernyataan yang dijadikan bukti akhirnya oleh jaksa penuntut umum dari kasus ini untuk bisa memfonis seberat-beratnya kepada si Brown yang lagi Brown itu adalah orang kulit hitam barulah Alan dengan berani memberikan bukti dari sisi pribadinya lebih bold lagi dari sebelumnya saat dia menyatakan bahwa pada malam itu dia merasa bahwa Alan itu akan menyakiti dia secara ekstrim dan itulah alasan dia kenapa akhirnya menyerang Alan bahkan beberapa saksi juga menyatakan bahwa Brown ini sebelumnya gak mau main sama si Alan cuman akhirnya mau karena dipaksa sama si Alan bahkan saksi dari restoran Sonic ini juga memberikan sebuah kartu nama dari kartu namanya si Alan yang belakangnya itu ditulis dia nulis tuh katanya si Alan nulis di belakang kartu nama nulisannya itu adalah kamu cantik gue pengen deh main sama lu kapan-kapan kasih tau gue ya kalau mau ini kan cabul sekali cabul sekali dan itu memang katanya ada buktinya dan itu diberikan sama salah satu saksi dari si Brown dan petugas restoran juga menyatakan bahwa mereka itu gak nyaman kalau ngelayanin si Alan karena memang cabul aja ini orang suka ganggu-gangguin cewek-cewek gitu lalu dengan seluruh proses persidangan ini dia itu akhirnya difonis hukuman seumur hidup dan baru boleh mengajukan pebebasan bersyarat di umurnya ke 67 jadi akhirnya hakim pun memutuskan untuk percaya versi dari jaksa penuntut umum karena dirasa buktinya itu jauh lebih solid dan lebih valid ide dari forensik ide dari detektif dan juga dari beberapa saksi-saksi tapi lagi ini adalah kasus orang kulit hitam nah karena ngomongin masalah kulit hitam nah akhirnya kasus ini itu tiba-tiba jadi viral kembali pada tahun 2017 saat kasus ini kembali keangkat karena suami dari si Brown ini yang dinikahi saat dia di dalam penjara itu ternyata musisi juga jadi si Brown ini ketemu jodoh nih saat dia lagi di penjara gitu dan karena lingkungannya para musisi ini kan tentunya adalah aktris-aktris atau public figure-public figure kulit hitam juga gitu ya nah akhirnya mereka ini semua yang kenal sama suaminya si Brown itu bersuara mulai dari Rihanna Kim Kardashian terus ada ngomongin siapa T.I. Snoop Dogg Lebrun James bahkan itu semua bersuara soal kasus ini yang menyuarakan soal kegagalan sistem peradilan Amerika yang gagal dalam melindungi anak-anak dan meminta pengampunan atas Brown dan meminta Brown untuk dibebaskan atau meminta clemency atau pengampunan dan atas perjalanan panjang dari kasus ini akhirnya Brown pun bebas pada tanggal 7 Januari 2019 pada usianya yang ke-31 tahun dan berhasil menitik arinya di dunia pendidikan dan bahkan membangun sebuah foundation untuk keadilan kebebasan dan juga pengampunan untuk membantu mereka-mereka yang termarginalisasi sistem hukum yang tidak adil yang basis dan dasarnya adalah warna kulit dan akhirnya membebaskan mereka yang tidak bersalah itulah kira-kira visi misi dari foundation yang dibuat sama si Brown dan bagi uskup Joseph Walker III yang adalah pemimbing rohani Brown selama di penjara itu juga menyatakan Brown ini adalah representasi dari sebuah ketidakadilan dalam sistem peradilan Amerika dalam menangani kasus orang kulit coklat dan juga hitam dan prostitusi sejak kecil untuk orang kulit hitam ini adalah bentuk dari perbudakan modern di wilayah Tennessee dan memang betul-betul harus diperangi nah itulah dia perjalanan kasus dimana ada dua buah versi cerita tapi yang dipercaya hanya satu yang mengarah kepada pokoknya nih orang kalau kulit hitam ya udah salah aja gitu enak kan disana kan kalau orang kulit hitam pasti bawaannya pasti ini kriminal gitu nih orang jadi selalu kalau misalnya persidangan ada kasus pasti kena dan memang ini bukan hanya kasusnya di brown doang tapi banyak orang-orang yang kulitnya hitam atau coklat di Amerika juga kena yang namanya prejudis-prejudis seperti ini dan ketidakadilan dan bahkan termarginalisasi sistem hukum yang ada di Amerika karena basisnya color so itulah so itulah dia kasusnya soal si brown atau si toya brown yang menjadi viral ada dokumentarinya juga bahkan karena proses sidangnya sebenarnya panjang banget dan kasusnya seru banget untuk diikuti jadi kalau misalnya lo mau cari-cari lagi referensi soal kasus ini lo boleh banget untuk cek itu di youtube dokumentarinya ada di netflix juga ada so kalau misalnya kalian suka dengan kasus kali ini silahkan like share dan subscribe pastinya follow gue di atrival santosa jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya setiap gue upload kalian bisa dapet notifikasi so sampai jumpa di kasus-kasus lanjutnya kalian masih banyak banget kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas di muka bumi ini mata gue udah sakit karena kacamata gue ketinggalan so see you on the next case guys